Wanita di depannya mengenakan jubah berwarna coklat ke abu-abuan. Jubah ini sangat tidak pantas untuknya, dan sepertinya terlalu besar. Namun, ketika orang lain melihat wanita ini, perhatian mereka secara alami terfokus pada wajah mungilnya yang tampan. Ketidaksempurnaan tidak bisa menutupi keindahan, jadi mereka tidak akan peduli dengan ketidaksempurnaan jubah ini. Su Yun terkejut. Tapi Xiao Chuo tidak terkejut. Jelas sekali, dia tahu bahwa orang yang datang mencarinya adalah Su Yun. Jadi penghubung Liu Luo di pengadilan abadi adalah kamu. Su Yun memandang Xiao Chuo, matanya terbuka lebar. Xiao Chuo melihat keluar pintu beberapa kali, lalu berkata dengan suara rendah, ini bukan tempat untuk berbicara, masuk dan bicara. Su Yun menganggup dan masuk. Xiao Chuo dengan hati-hati melihat sekeliling, lalu dengan lembut menutup pintu, memasang beberapa segel di atasnya, lalu berbalik dan berjalan masuk. Ini adalah ruangan dengan fasilitas sederhana. Ada susunan bercahaya yang tergambar di tanah, dan ada beberapa lemari yang terbuat dari batu giyok di sebelahnya. Ada gulungan dan botol di lemari, tapi kebanyakan berupa potongan kertas putih yang ditumpuk satu sama lain. Setiap lembar kertas bersinar seperti bintang, terlihat sangat indah. Su Yun mengamati ruangan itu, dan bergumam pencari roh. Untuk apa ini? Saya bertugas mendeteksi pembuluh darah roh untuk pengadilan abadi. Xiao Chuo berkata dengan acu ta acu, itu milik Departemen Sumber Daya Pengadilan Abadi, dan pembuluh darah roh mengandung sejumlah besar kristal energi roh. Pengadilan abadi menggunakan kristal energi roh ini untuk mengoperasikan puluhan ribu formasi mereka. Apakah begitu? Mata Su Yun menyapu seluruh lemari, dan berkata dengan acu ta acu, apakah pencari roh ini banyak? Saya pikir jumlahnya lebih dari seribu. Mengapa kamu ingin bergabung dengan pengadilan abadi? Tentu saja, itu untuk mengejar dauseni bela diri tertinggi. Platform pengadilan abadi lebih besar dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Tentu saja, sebagian alasannya adalah saya ingin membantu Anda, untuk membalas budi Anda karena telah menyelamatkan saya di Istana Linglong Agung. Kata Xiao Chuo. Mendengar itu, Su Yun merasa lega, seorang fanatik bela diri seperti Xiao Chuo, dibandingkan dengan Bai Yan San saat itu, memiliki pengejaran yang jauh lebih kuat terhadap cara bela diri, Su Yun tidak terkejut bahwa dia akan bergabung dengan pengadilan abadi, satu-satunya hal yang yang mengejutkannya adalah dia benar-benar bisa bergabung dengan pengadilan abadi. Apa persyaratan pengadilan abadi untuk pencari roh? Bisakah kamu memilih siapa saja? Tentu saja tidak. Jika Anda tidak memiliki kemampuan luar biasa, Anda memerlukan beberapa koneksi. Saya tahu sedikit tentang seni pelacakan. Secara kebetulan, ketika pengadilan abadi sedang merekrut, saya berpikir untuk memasuki pengadilan abadi untuk berkultivasi. Ketika Paman Huking mengetahui hal ini, dia merekomendasikan saya kepada seorang bangsawan di pengadilan abadi. Dia memiliki beberapa koneksi di pengadilan abadi, jadi saya bisa masuk dengan lancar. Jadi begitu. Liu Luo telah memberitahuku bahwa pengadilan abadi juga sangat prihatin dengan kemunculan kembali kolam abadi kali ini. Di pengadilan abadi, ada beberapa ahli yang benar-benar dibina melalui kolam abadi, dunia abadi sangat besar, dan jumlah makhluk abadi tidak diketahui, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk memelihara atau bahkan merekrut seorang ahli. Namun, kolam abadi yang muncul setiap 30 ribu tahun sekali dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar bagi pengadilan abadi, dan pengadilan abadi telah sudah lama mempersiapkan calon-calon terbaik yang berbakat dan setia kepada pengadilan abadi. Meski budidaya mereka tidak tinggi, selama mereka memasuki kolam abadi, mereka akan bisa menjadi abadi yang hebat dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan sepenuh hati melayani pengadilan abadi. Alasan mengapa pengadilan abadi mampu mewakili hukum pengadilan abadi adalah karena mereka kuat, dan kekuatan mereka tidak muncul begitu saja. Itu juga diperoleh melalui akumulasi dan upaya bertahun-tahun. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, dia tidak terlalu merasa jijik terhadap pengadilan abadi. Meskipun beberapa orang di pengadilan abadi memang tidak tahu malu, pengadilan abadi telah menjalankan tugasnya selama ini. Jika bukan karena pengadilan abadi, dunia abadi tidak akan senyaman sekarang, dan alasan mengapa mereka selalu menentang pengadilan abadi hanya karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Di masa lalu, pemahaman saya tentang pengadilan abadi hanya sebatas dari mulut ke mulut. Ketika saya benar-benar memasuki pengadilan abadi, saya menyadari bahwa pemahaman saya tentang pengadilan abadi terlalu sedikit, dan kekuatan pengadilan abadi tidak sesederhana itu. Seperti yang dikatakan, kata Xiao Chuo, ceritakan padaku tentang pemahamanmu saat ini tentang pengadilan abadi. Meskipun saya telah berada di pengadilan abadi selama beberapa waktu, pemahaman saya tentang hal itu hanyalah puncak gunung es. Sistem manajemen pengadilan abadi sangat ketat. Dari atas hingga bawah, setiap orang harus menuruti perintah atasannya. Sistem hirarki pengadilan abadi juga sangat kejam. Sekalipun kekuatan pihak lain lebih rendah dari Anda, Anda harus mematuhinya selama posisi resmi mereka lebih tinggi dari Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum berat oleh hukum pengadilan abadi. Ada total lima peringkat di pengadilan abadi, dari peringkat pertama hingga peringkat kelima. Peringkat kelima adalah yang terendah, peringkat pertama adalah yang tertinggi, dan peringkat kelima adalah yang tertinggi. Setelah peringkat kelima adalah orang-orang yang tidak memiliki pangkat resmi, seperti saya. Pejabat pangkat lima sebagian besar merupakan bawahan pejabat pangkat empat. Sebagian besar pejabat peringkat keempat adalah manajer dari berbagai departemen. Suyun mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menyela. Siao Chuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada aturan untuk kenaikan pangkat resmi pengadilan abadi. Setiap 600 tahun, utusan dari setiap pangkat akan menjalani pemeriksaan. Setelah pengalaman dan kekuatan mereka mencapai standar, dan mereka memiliki sejumlah kontribusi, mereka akan dapat naik. Namun, ini hanya untuk orang-orang dari peringkat kelima dan pengadilan abadi non-peringkat. Sedangkan untuk peringkat keempat ke atas, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Koneksi untuk melewatinya. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas Immortal Pond kali ini? Dikatakan bahwa dia adalah master peringkat ketiga. Semua departemen peringkat keempat harus bekerja sama dengannya. Xiao Chuo berkata dengan wajah serius. Seorang master peringkat ketiga, Su Yun mengerutkan kening, menurutmu dia itu kultifasi apa? Sulit untuk mengatakannya. Xiao Chuo menggelengkan kepalanya, pengadilan abadi tidak memperlakukan utusan berdasarkan kultifasi mereka. Pertama-tama mereka melihat kemampuan mereka, dan kemudian melihat kultifasi mereka. Oleh karena itu, kekuatan master peringkat ketiga ini tidak dapat diperkirakan. Tapi bagaimanapun juga, metodenya tidak terbayangkan. Seberapa jauh pengadilan abadi telah mencari kolam abadi? Saya sudah memberitahu Liuluo semua yang saya tahu, metode yang digunakan oleh pengadilan abadi sangat sederhana dan efektif. Faktanya, ada banyak sekte di dunia abadi yang diawasi oleh pengadilan abadi, orang-orang ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan pencarian hasil dari berbagai sekte untuk kolam abadi, dan jika tidak ada jejak dari kolam abadi, mereka akan menghilangkan tempat ini dan mencari tempat lain. Dunia abadi sangat besar, dan kolam abadi dapat muncul di mana saja. Meskipun pengadilan abadi kuat, untuk mencari tempat mistis di dunia abadi, mereka tidak memiliki cukup tenaga, dan tidak dapat melakukan pencarian karpet. Saya mengerti. Suyun menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu, berapa banyak wilayah yang telah diselidiki oleh pengadilan abadi? Sudahkah Anda memastikan di mana kolam abadi akan muncul? Saya tidak tahu tentang itu, saya hanyalah utusan rendahan dari pengadilan abadi, saya hanya tahu sedikit, dan tidak dapat memberi Anda banyak informasi. Karena Liu Luo mengizinkan Anda datang ke pengadilan abadi, saya yakin dia berharap itu Anda dapat mencari sendiri petunjuknya di sini, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memberi Anda alasan untuk tetap tinggal di pengadilan abadi. Ya, Suyun menganggupkan kepalanya, terima kasih, Xiao Chuo. Tidak peduli apa, jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan berdiri di sini. Karena kamu menyelamatkanku, bagaimana aku tidak bisa membantumu. Meskipun aku, Xiao Chuo, adalah seorang wanita, aku tetaplah orang yang menghargai kebaikan. Selain itu, saya bersedia bergabung dengan organisasi yang kuat seperti pengadilan abadi. Di sini, saya bisa belajar banyak hal. Siapa sebenarnya ketua pengadilan dari pengadilan abadi? Saat itu, Suyun tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Ketika pertanyaan ini diajukan, Xiao Chuo jelas terkejut, tetapi dengan sangat cepat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa ketua pengadilan. Saya khawatir bukan hanya saya yang tidak tahu, banyak orang juga tidak tahu. Apakah banyak orang yang belum pernah melihat ketua pengadilan sebelumnya? Ya, tidak mungkin bagi utusan tahap lima untuk menemui ketua pengadilan. Sedangkan untuk langkah keempat, saya juga tidak tahu, tapi konon. Tok, tok, tok. Saat Xiao Chuo hendak mengatakan sesuatu, ketukan ringan di pintu tiba-tiba terdengar. Xiao Chuo dan Suyun terkejut. Suyun menatap Xiao Chuo, yang sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu. Suyun terkejut, lalu diam-diam menghela nafas lega. Siapa ini? Teman baikku di pengadilan abadi. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kata Xiao Chuo. Suyun menganggupkan kepalanya, Xiao Chuo berjalan menuju pintu, melepas segelnya dan membukanya. Begitu pintu terbuka, seorang gadis cantik dengan kulit seputih salju dan penampilan seperti peri berlari masuk. Saat gadis itu memasuki rumah, dia dengan cemas menutup pintu. Dari kelihatannya, dia tampak sangat cemas. Namun, ketika dia sudah tenang, dia menyadari bahwa selain Xiao Chuo, ada pria lain berjubah hitam dengan kulit pucat. Gadis itu terkejut, lalu menatap Xiao Chuo, tiba-tiba mengedipkan matanya, dan memperlihatkan senyuman aneh. Eh, apa yang kamu pikirkan? Wajah Xiao Chuo memerah, alisnya berkerut. He he, tidak heran Chuo R. menutup pintunya. Jadi kamu diam-diam bertemu kekasihmu di sini. Gadis itu terus mengedipkan mata ke arah Xiao Chuo, seolah dia telah mengetahui semuanya. Xiao Chuo diam-diam mendengus, dan berkata dengan serius, Xiao Xiao, jangan main-main, ini temanku, kita tidak berada dalam hubungan seperti itu. Aku tahu, aku tahu. Gadis itu terkikik, sepertinya dia tidak percaya sama sekali. Xiao Chuo menghela nafas, dia tahu tidak ada gunanya menjelaskannya saat ini, jadi dia berjalan mendekat dan memperkenalkan Su Yun. Su Yun, ini adalah teman yang kutemui di pengadilan abadi. Hua Xiao Xiao, sama sepertiku, dia juga seorang pencari roh, Xiao Xiao, ini Su Yun, temanku, dan juga penyelamatku, dari sekte pencarian abadi. Halo, namaku Hua Xiao Xiao. Gadis itu berjalan dengan percaya diri dan berkata sambil tersenyum. Halo, Su Yun mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Xiao Xiao, kamu datang terburu-buru, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Xiao Chuo bertanya. Mendesah. Hua Xiao Xiao menghela nafas, wajahnya penuh kekhawatiran, itu Gongsun Lang terkutuk itu. Gongsun Lang, apa, apakah dia mengganggumu lagi? Itu benar, Gongsun Lang bajingan itu. Saya tidak punya perasaan apapun padanya, tetapi dia bersikeras mencari saya untuk menjadi rekan kultivasi gandanya. Orang cabul itu, saat aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku pasti akan memberinya pelajaran. Hua Xiao Xiao berkata dengan penuh kebencian. Kuat, Xiao Chuo berpikir sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, Xiao Xiao, ku dengar Gongsun Lang adalah salah satu pengganti untuk memasuki kolam abadi, apakah ini benar? 1102. Ya, Hua Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, tapi dia hanya pengganti, bukan apa-apa. Meskipun Gongsun Lang adalah orang jahat, dia masih memiliki beberapa bakat, dan direkomendasikan untuk memasuki kolam abadi oleh penguasa sumber daya, tetapi semua penguasa punya calon sendiri-sendiri, dan masih banyak orang yang lebih berprestasi darinya, bakat Gongsun Lang tidak ada apa-apanya, meski ada lima orang yang resmi masuk ke dalam immortal pool, namun total ada 500 penggantinya, tak peduli apapun, itu tidak akan menjadi gilirannya. Tetapi bagaimanapun juga, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari penguasa sumber daya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa penguasa sumber daya sangat menghargainya. Jika Anda menjadi rekan budidaya gandanya, setidaknya di masa depan, perkembangan Anda di pengadilan abadi akan jauh lebih mudah daripada sekarang. Kata Xiao Chuo. Mendengar itu, Hua Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan berkata dengan ekspresi jijik, tidak mungkin, saya mendengar bahwa Gongsun Lang ini memiliki banyak teman kultivasi ganda di masa lalu, tetapi untuk beberapa alasan, semuanya meninggal secara tragis karena suatu alasan, beberapa orang mengatakan bahwa Gongsun Lang sengaja membunuh mereka, orang ini sangat linplan, dan juga merasa aneh, saya tidak akan memintanya menjadi teman kultivasi ganda saya, Chuo Er, kamu tidak memahaminya, itu sebabnya kamu mengatakan itu. Ketika kamu memahaminya, dengan kepribadianmu, kamu pasti akan lebih membencinya daripada aku. Begitukah? Xiao Chuo tertawa, dan tidak melanjutkan. Baiklah, baiklah, jangan bicara tentang pria itu. Chuo Er, mari kita bicara tentangmu. Hua Xiao Xiao menyikut Xiao Chuo dengan sikunya, dan tersenyum misterius, temanmu ini, he he, apakah dia datang ke sini untuk menemuimu? Ini, ku rasa begitu. Gadis Bao, kamu tetap tidak mau mengakuinya. Hua Xiao Xiao berbisik. Xiao Chuo tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan gadis ini. Aya Aya, aku benar-benar berdosa hari ini. Seharusnya aku tidak datang ke sini untuk bersembunyi. Jiner, tolong jangan marah padaku. Setelah itu Gongsun Lang pergi, aku akan segera pergi. Aku tidak akan pergi. Mengganggu kalian. Hua Xiao Xiao buru-buru berkata, Tidak apa-apa, Chuo Er, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Su Yun dan aku tidak akan keberatan. Tapi aku keberatan. Hua Xiao Xiao berkata dengan serius, Kami adalah saudara perempuan yang baik. Saya tidak bisa menunda kebahagiaanmu. Su Yun berdiri tidak terlalu jauh. Meskipun dia berada jauh dari kedua gadis itu, Su Yun masih bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dia terbatuk, berjalan lurus, dan membungkuk pada Hua Xiao Xiao. Nona muda, itu semua berkat kamu karena telah menjagaku selama aku berada di pengadilan abadi. Su Yun berterima kasih padamu, di sini. Su Yun Mendengar itu, Xiao Chuo langsung menjadi cemas, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Su Yun diam-diam mengedipkan mata padanya, Xiao Chuo berhenti berbicara, dia bisa membaca maksud di mata Su Yun, dan segera, semakin dia mencoba menjelaskan. Semakin buruk jadinya, karena itu masalahnya, dia mungkin mengakuinya. Xiao Chuo menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Eh iya, kamu terlalu sopan. Aku bersaudara dengan Saner, bagaimana bisa ada kebutuhan untuk menjaga satu sama lain? Harus dikatakan bahwa kita saling menjaga. Hua Xiao Xiao berseri-seri dengan gembira, jelas memiliki kesan yang baik terhadap Su Yun. Hua, Nona Xiao Xiao, Gongsun Lang yang baru saja kamu sebutkan itu. Siapa dia? Su Yun sepertinya tertarik pada Gongsun Lang dan bertanya. Gongsun Lang. Mendengar tiga kata itu, Hua Xiao Xiao segera mengerutkan keningnya, dia bisa dianggap sebagai utusan dari Istana Abadi, tapi dia lebih dekat dengan Penguasa Langkah keempat. Dia datang lebih awal dariku, tapi dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama kita. Utusan non-peringkat, jadi saya tidak tahu banyak tentang dia. Mengapa Penguasa Langkah keempat memihaknya? Mungkinkah dia memiliki hubungan dengan Penguasa Langkah keempat? Saya tidak yakin, tapi ada rumor, tapi belum bisa dikonfirmasi. Tapi yang saya tahu adalah dia harus segera dipromosikan menjadi utusan tahap lima. Tujuan kalian semua bekerja di Pengadilan Abadi adalah untuk mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Abadi, untuk mendapatkan manfaat dari Pengadilan Abadi, dan untuk berkultivasi lebih baik. Tetapi pada akhirnya, posisi tanpa peringkat adalah posisi terendah di Pengadilan Abadi. Meskipun ada manfaat apapun di Pengadilan Abadi, ketika mencapai level Anda, saya khawatir tidak akan banyak yang tersisa. Mengapa tidak berteman dengan Gongsun Lang ini, dan gunakan tangannya untuk memanjat ke atas? Su Yun tertawa. Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, wajah Hua Xiao Xiao langsung dipenuhi amarah, dan mata yang menatap Su Yun juga dipenuhi amarah. Namun dia berkata dengan dingin, Chuo Er, kali ini, menurutku kamu sudah melihatnya. Salah orang. Orang ini bernama Su Yun, menurutku dia tidak seberapa. Demi ketenaran dan kekayaan, Anda harus menyanjung orang-orang di atas. Meskipun aku, Hua Xiao Xiao, adalah seorang wanita, aku tidak akan begitu lemah. Kata-kata Hua Xiao Xiao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dia benar-benar memiliki penampilan seorang wanita yang tidak kalah dengan pria, ini mirip dengan Xiao Chuo, tidak heran mereka berdua adalah saudara perempuan, kepribadian mereka mirip, minat mereka serupa. Ini tidak aneh. Nona Xiao Xiao, jangan terlalu marah, ini adalah kenyataan, kenyataan tidak seindah Anda dan saya pikir, kita semua harus menghadapi kekejaman di sini. Tentu saja, karakter mulia Nona Xiao Xiao dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya mengaguminya, tidak banyak orang seperti Nona Xiao Xiao, tapi, aku juga melakukan ini demi Nona Xiao Xiao dan Chuo Er, karena Nona Xiao Xiao tidak bersedia. Bagaimana kalau begini, izinkan aku berteman dengan Gongsun Lang itu, dan biarkan dia membantumu. Kata Su Yun. Tidak, Hua Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, bukankah sama? Nona Xiao Xiao sangat benar, saya yakin tidak ada yang perlu dikatakan tentang karakter Anda. Jika orang seperti Anda dapat berdiri di posisi yang lebih tinggi, itu akan menjadi berkah besar bagi dunia abadi, dan juga berkah bagi orang-orang di dunia abadi. Dunia abadi. Nona Xiao Xiao, kamu tidak bisa hanya berpikir sendiri, aku bersedia menjadi orang jahat, tapi tolong jangan menolak, Su Yun hanyalah orang dari sekte kelas 3, dia tidak memiliki keberuntungan untuk masuk. Pengadilan abadi? Tetapi Anda berbeda, karena Anda memiliki kemampuan untuk memasuki pengadilan abadi, itu berarti Anda lebih kuat dari saya, kemampuan Su Yun terbatas, tetapi dia masih bisa melakukan ini, Nona Xiao Xiao, kali ini, meskipun bukan demi dirimu sendiri, tolong lakukan itu demi orang-orang di dunia abadi. Su Yun berkata dengan wajah serius. Kata-kata lurus ini membuat Hua Xiao Xiao berada dalam dilema. Dia ingin membantah, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia memandang Xiao Chuo, hanya untuk melihat bahwa Xiao Chuo tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri diam di samping, dia bertanya dengan lembut, Chuo, R, Chuo, R, kamu. Kamu lihat. Kata-kata Su Yun bukan tanpa alasan, Xiao Xiao, buatlah keputusanmu sendiri. Xiao Chuo berkata dengan lembut. Su Yun mengerti Xiao Chuo, dia tahu rencana Su Yun, tapi Hua Xiao Xiao adalah temannya, dia tidak akan berbohong kepada Hua Xiao Xiao demi Su Yun, jadi dia hanya bisa membiarkan Hua Xiao Xiao membuat keputusannya sendiri. Mendengar itu, wajah Hua Xiao Xiao menunjukkan ekspresi yang sulit, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata, Su Yun, ini, ini tidak baik untukmu. Jika aku bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang di dunia abadi, bahkan jika namaku harus ternoda, Su Yun tidak akan ragu. Tetapi, Nona Xiao Xiao, Tidak perlu khawatir, faktanya, Su Yun juga memiliki beberapa motif egois, Chuo Er memasuki pengadilan abadi, tetapi hanya utusan berpangkat lebih rendah, Su Yun kurang lebih tidak nyaman, Gong Sun Lang ini adalah sebuah kesempatan, jika Chuo Er dapat dipromosikan menjadi utusan peringkat 5 dengan bantuan Gong Sun Lang, Su Yun akan sangat senang. Jadi, kamu melakukan ini demi Chuo Er. Hua Xiao Xiao menatap Su Yun, dan berkata dengan curiga. Su Yun segera mengangguk, tanpa ragu. Dia melihat ke arah Xiao Chuo lagi, tapi Xiao Chuo tetap tidak mengeluarkan suara. Hua Xiao Xiao berpikir lama, dan akhirnya menghela nafas, dan berkata, Baiklah, karena itu masalahnya, pergilah dan cobalah. Nona Xiao Xiao, tunggu saja kabarku. Jangan terlalu senang, aku harus memberitahumu dulu, aku tidak akan membantumu. Saya tidak ingin melihat Gong Sun Lang sedetikpun. Serahkan Gong Sun Lang padaku. Karena itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu. Hua Xiao Xiao tidak tahu harus berkata apa, meskipun dia tahu bahwa Su Yun melakukannya demi kebaikannya dan Xiao Chuo, tapi selalu ada simpul di hatinya. Lagipula, Su Yun berencana menggunakan Gong Sun Lang, dan ini membuat kesan baik yang dimilikinya terhadap Su Yun sedikit memudar. Xiao Xiao, meskipun kamu tidak berencana untuk membantu Su Yun, jika kamu tidak memperkenalkan Gong Sun Lang kepada Su Yun, aku khawatir betapapun cakapnya dia, dia tidak akan dapat berbicara dengan Gong Sun Lang, jadi, kamu harus memulai ini dulu. Saat itu, Xiao Chuo, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Mendengar itu, Su Yun langsung menatap Xiao Chuo dengan rasa terima kasih. Mendengar itu, Hua Xiao Xiao memperlihatkan ekspresi gelisah. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan ragu-ragu, «Cuo R., aku tahu maksudmu, tapi... tapi Gong Sun Lang, aku bahkan tidak bisa bersembunyi darinya, bagaimana aku bisa?» Xiao Xiao, pikirkan baik-baik, jika kamu maju ke langkah kelima, apakah dia, Gong Sun Lang, masih berani mengganggumu? Xiao Chuo bertanya, ini alasan mengapa dia berani melecehkanmu tanpa henti adalah karena kekuatannya di pengadilan abadi lebih besar darimu. Jika kekuatanmu lebih besar darinya, bahkan jika kamu meminjamkannya seratus nyali, dia tidak akan berani bertindak sembarangan terhadapmu, jadi Xiao Xiao, jika kamu ingin menyelesaikan masalahmu ini, metode Su Yun sebenarnya tidak buruk, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Hua Xiao Xiao mengerutkan kening, setelah berpikir lama, dia akhirnya membuat keputusan. Dia menghela nafas, dan berkata tak berdaya, kalau begitu, baiklah, aku akan memperkenalkan Su Yun pada Gong Sun Lang. Kebenaran nona Xiao Xiao, Su Yun sangat mengagumimu. Tidak perlu mengucapkan kata-kata manis seperti itu, aku, Hua Xiao Xiao, sangat jelas tentang orang seperti apa aku ini, tapi Su Yun, aku tidak bisa memahamimu. Sepertinya Chuo Air telah menemukan mitra budidaya ganda yang berbeda. Hua Xiao Xiao menatap Su Yun lagi, lalu berkata, ayo pergi, karena memang begitu, ikuti aku keluar, Gong Sun Lang mencariku kemana-mana, aku yakin jika kita berkeliaran di luar, kita akan bertemu dengannya. Baiklah, ayo pergi. 1103. Di lorong. Xiao Xiao, kemana kamu pergi? Kamu membuatku mencarimu. Seorang pria mengenakan jubah bersulam renda memandang Hua Xiao Xiao dengan ekspresi lembut dan berkata dengan lembut. Apa yang kamu cari untukku? Hua Xiao Xiao memutar matanya ke arah pria itu dan berkata dengan cepat. Xiao Xiao, beberapa hari yang lalu, guru memberi saya dua pil pembersih jiwa. Setelah mengkonsumsinya, dapat membersihkan jiwa dan menyucikan tubuh, dan sangat bermanfaat untuk budidaya makhluk abadi. Namun, makhluk abadi hanya dapat mengkonsumsi satu pil. Dan saya sudah mengkonsumsi satu, jadi pil tambahan tidak ada gunanya bagi saya, jadi saya berpikir untuk memberikannya kepada Anda. Saya mendengar bahwa Anda berhasil menerobos belum lama ini, dan sekarang Anda perlu mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Cepat ikuti saya ke saya tempat budidaya, dan saya akan bekerja sama dengan Anda untuk mencerna pil ini. Pria itu, Gong Sun Lang, berkata sambil tersenyum. Jika Anda ingin memberi saya pil, berikan saja kepada saya. Mengapa Anda ingin saya pergi ke tempat budidaya Anda? Bukankah itu merepotkan? Hua Xiao Xiao bertanya. Pil pembersih jiwa ini perlu dikonsumsi dalam susunan tertentu agar dapat memberikan efek. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda, Anda tidak tahu metodenya. Menelannya hanya akan sia-sia, kata Gong Sun Lang. Itu tidak perlu, karena tidak masalah apakah kamu menggunakan arrai atau tidak, itu akan sia-sia. Saya tidak membutuhkan hal ini. Hua Xiao Xiao mendengus. Ini. Gong Sun Lang sedikit malu, jejak kemarahan melintas di dalam matanya, tapi dia menahannya, senyuman di wajahnya tidak berkurang, dia tersenyum tipis dan berkata, Xiao Xiao, jika benda ini ada di tangan kalau yang lain pasti mubazir, tapi di tangan Anda kok bisa jadi mubazir? Lagi pula, kalaupun kamu benar-benar menyianyaiakannya, aku tidak akan merasa kasihan, karena itu ada di tanganmu. Karena itu, Su Yun tercengang. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Bahkan dia, Su Yun, harus mundur ke samping dengan mulutnya yang tak tahu malu. Xiao Chuo tidak merasakan apa-apa, tapi Hua Xiao Xiao tidak tahan. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan cara dia memandang Gong Sun Lang menjadi semakin jijik. Meskipun kata-kata berbunga-bunga Gong Sun Lang dapat memenangkan hati beberapa dewa wanita, Hua Xiao Xiao bukanlah seorang dewa wanita biasa. Dia sepertinya sangat menolak kata-kata manis seperti itu. Sebaliknya, dia adalah gadis yang praktis. Meskipun Gong Sun Lang mempunyai beberapa metode, dia menggunakannya di tempat yang salah. Jika dia memperlakukannya dengan tulus, mungkin Hua Xiao Xiao tidak akan memperlakukannya seperti ini. Hua Xiao Xiao sepertinya telah mencapai batas kemampuannya. Saat dia hendak membuka mulutnya, Su Yun tiba-tiba melompat dan berkata sambil tersenyum, Xiao Xiao, ini adalah niat baik Tuan Muda. Tidak peduli apa, setidaknya kita harus pergi dan melihatnya. Jika tidak, bukankah kita akan mengecewakan niat baik Tuan Muda? Saat Su Yun membuka mulutnya, Gong Sun Lang mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke Su Yun. Dia mengenal Xiao Chuo, dan harus dikatakan bahwa Xiao Chuo juga cantik, dan bahkan lebih cantik dari Hua Xiao Xiao. Namun, Xiao Chuo terlalu keras kepala, dan mungkin lebih sulit dihadapi daripada Hua Xiao Xiao. Tak berdaya, Gong Sun Lang hanya bisa menaruh perhatiannya pada Hua Xiao Xiao. Mendengar cara Su Yun menyapanya, Gong Sun Lang mengetahui bahwa pria ini memiliki hubungan dekat dengan Hua Xiao Xiao. Matanya segera menunjukkan kewaspadaan, dan dia bertanya, Xiao Xiao, ini. Dia, dia adalah. Aku hanya teman biasa Xiao Xiao. Su Yun segera menyelah Hua Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum. Teman biasa, Gong Sun Lang memandang Su Yun dengan aneh. Saya belum menanyakan tuan muda ini. Su Yun menangkupkan tinjunya ke arah Gong Sun Lang dan berkata sambil tersenyum. Saya Gong Sun Lang. Gong Sun Lang berkata acuh tak acuh, tapi tatapannya hati-hati menilai ekspresi Su Yun. Tanpa diduga, ketika dia mengatakan itu, Su Yun langsung memperlihatkan ekspresi terkejut, lalu menatap Gong Sun Lang dengan serius, dan bertanya dengan ekspresi terkejut, Gong Sun Lang. Anda, mungkinkah Anda adalah guru Gong Sun Lang yang terkenal dari Kementerian Sumber Daya? Hem, Anda pernah mendengar tentang saya. Gong Sun Lang tidak mengerti, tapi kata-kata Su Yun membuatnya merasa nyaman. Aku pernah mendengar tentangmu, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentangmu. Semua orang mengatakan bahwa tuan muda Gong Sun berbakat dan berbakat. Meskipun Anda belum memperoleh pangkat pejabat peringkat kelima, Anda telah menerima pengakuan dari pejabat peringkat keempat. Tidak sulit bagi Anda untuk mencapai puncak di masa depan. Jika aku belum pernah mendengar orang yang begitu mulia, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Su Yun, bodoh. Su Yun berkata sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat Gong Sun Lang merasa senang, dia menatap Su Yun dan bertanya, melihatmu, kamu tidak terlihat seperti seseorang dari pengadilan abadi, siapa kamu? Saya Su Yun, dari Sekte Pencarian Abadi. Sekte Pencarian Abadi, tidak pernah mendengar hal tersebut. Itu hanya Sekte Kelas 3. Jadi begitu. Mendengar bahwa itu adalah Sekte Kelas 3, mata Gong Sun Lang menunjukkan ekspresi jijik, dia tidak bisa diganggu lagi dengan Su Yun, tatapannya sekali lagi beralih ke Hua Siao-Siao, dan bertanya, Siao-Siao, bagaimana menurutmu? Hua Siao-Siao hendak menolaknya, tapi dia melihat Su Yun diam-diam menatapnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas dan berkata dengan lembut, baiklah kalau begitu, aku akan pergi melihatnya. Bagus, ayo-ayo. Gong Sun Lang sangat gembira, dan langsung berkata. Melihat itu, Siao Chuo segera mengikutinya. Gong Sun Lang mengerutkan kening, tapi tidak berani berkata apa-apa, dan hanya bisa membiarkan beberapa dari mereka pergi bersama. Tempat budidaya Gong Sun Lang tidak berada di lantai ini, melainkan telah dipindahkan ke lantai dua. Tempat ini pada dasarnya adalah tempat di mana utusan tingkat kelima bisa masuk dan keluar, dan orang tanpa tingkat biasanya tidak diperbolehkan masuk. Namun, dengan Gong Sun Lang yang memimpin mereka, mereka bertiga dianggap mendapat manfaat darinya, dan ketika mereka masuk, tidak ada yang mengatakan apapun. Sepanjang jalan, Hua Xiao Xiao jelas sedikit gugup, Xiao Chuo memasang ekspresi acuh tak acuh, sementara Su Yun seperti bayi yang penasaran, melihat sekeliling, terkadang menilai makhluk abadi yang lewat, terkadang mengukur bangunan dan pavilion di sekitarnya, tanpa berhenti. Bahkan untuk sesaat, melihat itu, Xiao Chuo diam-diam menyikutnya dengan sikunya, mengingatkannya untuk memperhatikan dirinya sendiri. Lagi pula, bukanlah perilaku yang baik untuk melihat langsung ke orang lain, apalagi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki level, dan orang-orang yang lewat ini sebenarnya adalah atasan mereka. Tidak sopan jika tidak menyapa atasan, apalagi berperilaku seperti ini. Namun, Su Yun jelas tidak peduli dengan perasaan orang-orang ini. Meskipun beberapa dari mereka memiliki ketidakpuasan di wajah mereka, dia masih tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Mereka semua adalah ahli di puncak tahap keempat dari alam abadi yang mendalam roh, dan ada beberapa dari mereka yang berada di tahap kelima. Orang seperti ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memimpin sekte abadi, tetapi di pengadilan abadi, dia hanyalah utusan kecil dari langkah kelima. Su Yun diam-diam berpikir, tatapannya sekali lagi tertuju pada ruangan yang digunakan oleh utusan. Meskipun sebagian besar ruangan tertutup rapat, ada beberapa ruangan yang secara tidak sengaja terbuka, dan makhluk abadi keluar. Setiap kali ruangan dibuka, Su Yun akan segera menutup matanya, dan merasakan Qi yang keluar dari formasi susunan saat ruangan dibuka. Meskipun Xiao Chuo sangat tidak berdaya terhadap tindakan Su Yun, dia mengerti bahwa Su Yun tidak melakukan ini demi hal baru. Sebenarnya, dia sedikit khawatir, karena sepengetahuannya, yang disebut utusan yang berjalan-jalan ini sebenarnya bukan apa-apa di matanya. Memikirkan adegan kui yang dihancurkan di istana besar Linglong, hatinya sedikit bersemangat, dan darah di tubuhnya tidak bisa tidak mendidih. Membantu Su Yun bukan hanya untuk membalas kebaikannya, tapi juga karena kekagumannya terhadap Su Yun. Xiao Chuo sama dengan Bai Yan San, mereka berdua mengejar puncak ilmu bela diri, namun dia berbeda dengan Bai Yan San, pengejarannya terhadap ilmu bela diri selalu berada di jalan yang benar, dia bisa menderita demi kepentingannya. Cara bela diri Meskipun Xiao Chuo dan Bai Yan San sama-sama menekuni jalur bela diri, perasaan yang mereka berikan pada Su Yun benar-benar berbeda. Sejak dia mengalahkan Bai Yan San, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Biarkan dia, Su Yun tidak terlalu peduli pada Bai Yan San. Meskipun mereka berdua berasal dari benua langit bela diri, dia sendiri yang memilih jalan ini, jadi Su Yun tidak bisa bertanya. Saat itu, Gongsun Lang berjalan ke depan sebuah paviliun, dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya beberapa kali, jejak Ki Abadi merembes keluar dari telapak tangannya, Ki Abadi meresap ke dalam pintu di depannya, dan dengan cepat menghilang. Tidak lama kemudian, dentang. Pintu tiba-tiba mengeluarkan suara, dentang, dan banyak retakan muncul. Cahaya bocor keluar dari celah tersebut, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata, namun cahaya tersebut hanya bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Setelah itu, pintu perlahan terbuka, dan bau aneh keluar dari dalam. Haha, aku baru saja memurnikan pil, dan baunya agak menyengat. Semuanya, jangan pedulikan, jangan pedulikan. Gongsun Lang tertawa, dan segera menggunakan kinya untuk memurnikan bau di dalamnya, lalu berkata, semuanya, silakan masuk. Iya. Hua Xiao Xiao merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia tetap menguatkan dirinya dan berjalan masuk. Melihat itu, Gongsun Lang langsung berlari masuk. Saat Xiao Chuo hendak masuk, dia diam-diam ditarik kembali oleh Su Yun. Apa yang salah? Xiao Chuo bertanya dengan suara rendah. Kita di sini, sebenarnya, sudah waktunya. Xiao Chuo, menurutku Hua Xiao Xiao tidak mau tinggal di sini, karena kamu adalah temannya, carilah kesempatan dan bawa dia pergi. Su Yun berkata dengan suara rendah. En, baiklah. Xiao Chuo menganggupkan kepalanya, sebenarnya dia juga sedikit membenci Gongsun Lang, kali ini semua untuk membantu Su Yun, jika tidak dia tidak akan rela membiarkan teman baiknya menanggung penderitaan seperti itu. Beberapa dari mereka memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Tempat ini tidak sebanding dengan pavilion Xiao Chuo, tidak hanya luas, terdapat meja dan kursi, total ada tiga formasi susunan, dan di tengah dari tiga formasi susunan, terdapat sebuah kuali, interiornya sangat luar biasa. Indah sekali, jika pavilion Xiao Chuo dikatakan sebagai kediaman seorang wanita, maka pavilion ini adalah kediaman seorang tuan muda yang baik. Xiao Xiao, duduklah dulu. Aku akan mengambil obatnya. Obatnya akan segera siap. Kata Gongsun Lang, lalu dengan tidak sabar berjalan menuju lemari di samping. 1104. Gongsun Lang mengobrak abrik lemari, sementara mereka bertiga duduk di depan meja. Hua Xiao Xiao memandang Su Yun untuk meminta bantuan, jelas dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Su Yun sedikit menganggup, menandakan bahwa dia bisa pergi kapan saja. Melihat itu, Hua Xiao Xiao menghela nafas lega. Xiao Xiao. Saat itu, wajah Gongsun Lang menunjukkan ekspresi bahagia saat dia berjalan mendekat. Saat dia berjalan mendekat, dia memegang botol porselen biru di tangannya. Mereka bertiga memfokuskan pandangan mereka pada botol porselen. Botol porselennya bersinar, dan bahan pembuatnya tidak biasa. Dia berjalan mendekat dan dengan hati-hati membuka sumbat merah pada botol porselen. Kemudian, dia dengan hati-hati menuangkan pil mutiara ungu dari dalam dan melambaikannya di depan semua orang. Aroma yang memabukkan merembes keluar dari mutiaranya. Pil yang bagus, Xiao Chuo, yang selama ini mempertahankan ketidakpeduliannya, tidak bisa lagi duduk diam. Dilihat dari warna dan bau pilnya, bisa dikatakan pil itu sangat luar biasa. Tentu saja, ini diberikan kepadaku oleh penguasa langkah keempat. Bahkan orang dari langkah kelima tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Gongsun Lang berkata dengan bangga. Hua Xiao Xiao hanya melihat sekilas pil itu, tapi sepertinya tidak terlalu peduli. Namun Gongsun Lang tidak melihatnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia mengarahkan pil itu ke arah Hua Xiao Xiao dan berkata, Ayo, Xiao Xiao, ambil dan ikuti aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja untuk mencerna pil ini. Gongsun Lang berkata, lalu menoleh dan tersenyum pada Su Yun, kalian berdua, mencerna pil memerlukan beberapa proses, dan selama proses ini, itu akan melibatkan beberapa teknik rahasia dari pengadilan abadi. Teknik rahasia ini tidak bisa diungkapkan begitu saja. Kepada yang lain, jadi silakan pergi sekarang dan kembali lagi nanti. Xiao Xiao mengerutkan kening, tapi tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Hua Xiao Xiao tidak bisa lagi duduk diam. Dia segera berdiri, membanting meja dan berkata dengan marah, Gongsun Lang, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba mengusirku? Tidak, 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 Xiao Xiao, jangan salah paham, bukan itu maksudku. Gongsun Lang dengan cepat menjelaskan. Jika kamu tidak mengusir orang, mengapa kamu harus mengatakan kata-kata seperti itu? Bagus, baiklah, ayo keluar, kamu bisa perlahan mengatur teknik rahasia ini. Kemudian, Hua Xiao Xiao menarik Xiao Chuo pergi. Hei, Xiao Xiao, kamu salah paham. Mereka lah yang akan pergi. Aku tidak punya rahasia darimu, kata Gongsun Lang cepat. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mengapa saya dapat melihatnya tetapi tidak? Mengapa hanya saya yang mendapat perlakuan khusus? Apakah kamu meremehkan Xiao Chuo? Xiao Ling adalah adik perempuanku yang baik. Jika kamu meremehkannya, itu berarti kamu meremehkanku. Bagaimana apanya? Hua Xiao Xiao semakin marah. Su Yun yang berada di samping menganggapnya lucu. Dia tahu itu bukan karena Hua Xiao Xiao marah atas perkataan Gongsun Lang, tapi karena dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Gongsun Lang tertegun, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Gangguan Hua Xiao Xiao yang tak ada habisnya telah membuatnya menggaruk-garuk kepala karena kebingungan. Sebenarnya jika seorang wanita ingin mencari alasannya, itu hanya soal buka mulut. Hua Xiao Xiao tidak memberikan kesempatan kepada Gongsun Lang untuk menjelaskan, dan langsung menarik tangan Xiao Chuo, dan berkata dengan marah, Chuo R, ayo pergi, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, bahkan jika ada pil yang luar biasa, aku menang, jangan memakannya. Pergi. Dengan itu, Zhang Xuan keluar dari ruangan tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, Gongsun Lang tercengang, bagaimana dia bisa mengira bahwa temperamen Hua Xiao Xiao akan begitu buruk. Situasi yang tidak dapat dijelaskan ini menyebabkan perutnya dipenuhi amarah. Segera, kemarahan muncul di wajahnya, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh datang dari samping dan menghalangi jalannya. Tuan Muda Gongsun, wanita tidak dikejar seperti ini. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Jika kamu marah sekarang, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendapatkannya. Sebuah suara terdengar di telinga Gongsun Lang. Gongsun Lang terkejut sesaat, dia menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa Su Yun sedang berdiri di sampingnya. Tapi wanita ini, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah seseorang? Aku bahkan memberinya pil pembersih jiwa, tapi dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihatnya. Dia pikir aku, Gongsun Lang, apa? Melihat Xiao Chuo dan Hua Xiao Xiao telah meninggalkan rumah, Gongsun Lang berteriak dengan marah. Dia tidak memperlakukanmu sebagai harta karun, jadi kamu tidak harus memperlakukannya sebagai harta karun. Karena kalian berdua tidak ditakdirkan, mengapa melepaskannya? Su Yun tertawa. Gongsun Lang melirik Su Yun, dan mendengus, hubunganmu dengan Hua Xiao Xiao sepertinya cukup baik. Ai ai, Tuan Muda Gongsun, Anda telah berbuat salah terhadap saya. Hubungan saya dengan Hua Xiao Xiao hanya bisa dikatakan biasa saja. Yang benar-benar saya pedulikan adalah Xiao Chuo. Xiao Chuo, mata Gongsun Lang bersinar dengan cahaya yang tidak jelas. Dia mengjelat bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mungkin Su Yun tidak mengetahui apa yang dipikirkan Gongsun Lang? Dia segera menghampiri dan berbisik, Tuan Muda Gongsun, apa pendapatmu tentang Xiao Chuo? Apakah kamu perlu bertanya? Gongsun Lang menjawab dengan lugas, tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menatap Su Yun dengan curiga. Melihat tampang Su Yun yang menyedihkan, dia tahu bahwa Su Yun juga memiliki semangat yang sama, dan setelah memikirkannya, dia tidak perlu takut pada Su Yun, jadi dia dengan santai berkata, dibandingkan dengan Xiao Chuo, Hua Xiao Xiao seperti ase lai rumput lembut di samping bunga segar. Hanya saja aku tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Xiao Chuo, jadi aku hanya bisa menatap Hua Xiao Xiao. Tuan Muda, apa pendapat Anda tentang saya? Su Yun berkata sambil tersenyum. Anda. Gongsun Lang tidak mengerti perkataan Su Yun, dia melirik ke arah Su Yun dan tiba-tiba tertawa, kamu terlihat sangat malang, apa yang dapat kamu lakukan? Sialan, apa maksudmu? Aku celaka. Su Yun mengutuk dalam hatinya, tapi dia marah di dalam hatinya dan tersenyum, berkata, Tuan Muda, kamu pikir aku jelek, tidak apa-apa, tapi setidaknya aku menjatuhkan Xiao Chuo. Kamu menjatuhkan Xiao Chuo, Gongsun Lang terkejut, dan langsung berkata, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan, bukan itu, tapi ini hanya trik kecil. Sebenarnya dengan modal Tuan Muda Gongsun, sangat mudah untuk menjatuhkan Hua Xiao Chuo. Su Yun tertawa. Huff, aku hanya tidak menggunakan kekuatanku. Kalau tidak, bagaimana wanita ini bisa lepas dari genggamanku? Gongsun Lang tidak yakin. Tentu saja, meskipun saya sudah lama tidak berinteraksi dengan Tuan Muda Gongsun, saya telah mendengar tentang kemampuan Tuan Muda Gongsun. Wanita seperti ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Jika Tuan Muda Gongsun benar-benar ingin berdebat dengannya, bagaimana dia bisa tetap begitu sombong? Su Yun menyanjungnya lagi. Itu benar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Su Yun benar-benar menghangatkan hati Gongsun Lang. Dia mengangguk sedikit, kemarahan di wajahnya menghilang lebih dari setengahnya. Dia menatap Su Yun dan berkata, Kamu cukup pintar. Tuan Muda terlalu baik. Su Yun tertawa, dia segera berpikir sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda Gongsun. Hmm. Tentang itu, apakah kamu masih ingin menjatuhkan Hua Xiao Xiao? Hua Xiao Xiao, Gongsun Lang mendengus dan berkata, Wanita yang luar biasa. Tidak apa-apa bermain dengannya, tapi dia tidak cocok menjadi mitra kultifasi ganda. Bukankah begitulah wanita? Merupakan keberuntungannya bahwa Tuan Muda Gongsun menyukainya, tetapi dia memperlakukan Tuan Muda seperti ini, sungguh tercelah. Bagaimana dengan ini, Tuan Muda, saya masih memiliki pemahaman tentang Hua Xiao Xiao, mengapa saya tidak membantu Tuan Muda menjatuhkan Hua Xiao Xiao, bagaimana menurut Anda? Su Yun tertawa. Oh. Mendengar itu, Gongsun Lang langsung tertarik, Saudara Su Yun, mungkinkah kamu punya ide? Tentu saja ada caranya, tapi itu tergantung apakah Tuan Muda Gongsun bersedia membantu atau tidak. Lagipula, tidak mungkin saya melakukan ini sendirian. Su Yun tertawa, Tuan Muda Gongsun, Anda memiliki jaringan yang begitu luas di pengadilan abadi, sebenarnya itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang wanita, terutama wanita seperti Hua Xiao Xiao. Anda dapat melihat sekilas bahwa wanita seperti ini adalah contoh tipikal seseorang yang tidak makan makanan lunak, Anda sudah memberinya hadiah yang begitu murah hati, dan Anda dengan rendah hati membawanya ke sini, tapi bagaimana dengan dia? Namun, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudaraku, jika kamu bisa membantuku mengalahkan wanita jalang Hua Xiao Xiao itu, aku. Aku, Gongsun Lang melihat pil pembersih jiwa di tangannya, dan diam-diam menyimpannya. Dia buru-buru berkata, aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Bagaimana tindakan sekecil itu bisa disembunyikan dari mata Su Yun? Su Yun mencibir di dalam hatinya, tapi tidak mengungkapkan banyak hal di wajahnya, dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan Muda terlalu sopan, kamu adalah seorang bangsawan dari pengadilan abadi, untuk bisa bertemu denganmu hari ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Keberuntungan tiga kehidupan, jika saya bisa membantu Tuan Muda sedikit, bagi Su Yun, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa, bagaimana saya bisa meminta hadiah Tuan Muda. Lihat apa yang kamu katakan, aku sudah memanggilmu kakak, kenapa kamu masih memanggilku Tuan Muda? Gongsun Lang tidak senang. Kemudian, saudara laki-laki, kakak laki-laki, hati Su Yun dipenuhi ketidakbahagiaan saat dia berteriak. Mendesah. Gongsun Lang tertawa, dia langsung memeluk Su Yun dan berkata, Cepat beritahu aku, bagaimana caramu menjatuhkan Xiao Chuo. Meskipun wanita ini sudah lama tidak berada di pengadilan abadi, dia sangat kuat dan memiliki banyak kemampuan. Dia benar-benar dikenali oleh Tuhan dan menjadi utusan pencari roh. Meskipun dia tidak berpangkat, saya tidak berani melakukan apapun padanya. Saya melihat bahwa kultivasi Anda tidak tinggi, tetapi Anda benar-benar mampu menjatuhkannya. Metode apa yang Anda gunakan? Cepat beritahu aku, beritahu aku. Gongsun Lang sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Yun diam-diam tertawa di dalam hatinya, tapi dia berpura-pura tenang dan berkata, sebenarnya wanita ini, apakah itu manusia atau abadi, sebenarnya sama. Selama kamu menemukan obat yang tepat, temukan kelemahannya, dan kemudian menyerang dengan tegas, belum lagi peri, bahkan jika itu adalah seorang dewi, tidak akan sulit untuk menjatuhkan mereka. Selama Anda siap untuk segalanya, dan mengetahui preferensi mereka sebelumnya, maka tidak akan ada masalah. Mata Gongsun Lang berbinar, tapi dia tidak menyela. Dia menatap Su Yun dengan serius, seperti seorang siswa yang memandang gurunya. Melihat ekspresi Gongsun Lang, Su Yun tahu bahwa dia telah memegang rat bidak catur Gongsun Lang. 1105. Meskipun wanita seperti Hua Xiao Xiao tampaknya memiliki temperamen yang keras, sebenarnya hatinya sangat lembut. Jika Anda ingin menjatuhkannya, Anda harus menargetkan kelemahannya. Anda harus menunjukkan bahwa Anda lebih tangguh darinya, dengan begitu, kamu bisa menekan oranya, menaklukkan tubuhnya, lalu menaklukkan hatinya, begitu dia membuka hatinya padamu, dia akan menjadi seperti domba yang jinak, patuh padamu. Saudara Gongsun, meskipun Anda memiliki beberapa trik, kekuatan Anda tidak tepat. Ini seperti kepalan tangan yang memukul bola kapas. Apa dampaknya? Mungkin situasinya menjadi lebih serius dan langsung menjadi bumerang. Saya pikir situasi saat ini adalah kebalikan dari apa yang Anda inginkan. Bukan saja kamu tidak memenangkan hati Hua Xiao Xiao, kamu malah membuatnya semakin membencimu, bukan? Su Yun tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Gongsun Lang mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas dan berkata, Saudaraku, Kamu benar, hanya saja aku tidak pandai mengidentifikasi orang, meskipun Hua Xiao Xiao adalah seorang wanita, kamu pernah mendengar pepatah di dunia fana, hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut, Hua Xiao Xiao juga abadi, dia telah mengalami banyak hal, pikirannya bahkan lebih sulit untuk dipahami. Membaca hati orang, itu sederhana. Su Yun menepuk kakinya dan berkata sambil tersenyum, tapi saat dia mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia menutup mulutnya rapat-rapat, seolah dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Mendengar itu, wajah Gongsun Lang langsung menjadi bingung, Saudaraku, apa maksudmu? Apakah maksudmu sebenarnya sangat mudah untuk memahami hati seseorang? Ini juga tidak sederhana, mata Su Yun berayun, seolah dia dengan cepat memikirkan alasan. Namun, meskipun kemampuan Gongsun Lang dalam membedakan orang kurang baik, dia masih bisa memahami hal ini. Suaranya menjadi dalam, Saudaraku, apakah kamu masih memperlakukanku sebagai kakak laki-lakimu? Apakah kamu masih perlu menyembunyikan sesuatu dariku? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, jangan disembunyikan. Kalau begitu, kita tidak bisa bersaudara lagi. Setelah mengatakan itu, Gongsun Lang mendengus, wajahnya penuh ketidakpuasan. Ayah benar-benar tidak ingin bersaudara denganmu. Su Yun tertawa di dalam hatinya, tapi dia memasang ekspresi cemas di wajahnya, dan dengan cepat berkata, Saudaraku, jangan marah, aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya baik-baik saja. Saat itulah ekspresi Gongsun Lang menjadi lebih baik. Namun, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tapi Saudaraku, tolong bantu aku, jangan beritahu orang lain, kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar. Su Yun berkata dengan hati-hati. Oh. Melihat wajah Su Yun yang gugup, Gongsun Lang langsung tertarik, dan berkata sambil tersenyum, apa sebenarnya itu? Katakan padaku, kakak jamin aku satu-satunya di dunia ini yang tahu apa yang kamu katakan, bagaimana? Saudaraku, bisakah kamu bersumpah? Su Yun berkata dengan hati-hati. Jangan bicara tentang membuat sumpah. Sekalipun kita bersumpah di depan batu surgawi, kenapa tidak? Gongsun Lang menepuk dadanya. Tidak perlu batu abadi. Sebenarnya, aku percaya padamu, kakak. Su Yun menghela nafas lega, memperlihatkan ekspresi santai, dan berkata, sebenarnya momong-momong, ini bisa dikatakan berhubungan dengan rahasia hidupku, tapi hari ini, aku dan kakakku sudah sangat cocok, jika aku masih menyembunyikannya darimu, maka aku memang bukan manusia. Mengatakan itu, Su Yun mendekat ke Gongsun Lang dan berbisik, apakah saudara pernah mendengar tentang teknik hebat yang luar biasa? Teknik agung yang sangat indah. Gongsun Lang mengerutkan kening, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang seni dewa ini? Teknik gridling long palace yang terkenal ditakuti oleh semua makhluk abadi. Karena kakak telah mendengarnya, maka kamu harus tahu betapa kuatnya seni agung yang indah. Sebenarnya, saya menyelamatkan sesama daois dari istana agung yang indah beberapa tahun yang lalu. Untuk membalas kebaikanku, daois itu diam-diam mengajariku pengetahuan dangkal tentang seni indah agung. Su Yun berkata dengan hati-hati. Dengan mengatakan itu, Gongsun Lang langsung terkejut, setelah beberapa saat, matanya berbinar, dia sangat bersemangat, dia segera meletakkan tangannya di bahu Su Yun, dan berkata dengan penuh semangat, kak, kamu tahu teknik hebat yang luar biasa. Su Yun mengerutkan kening, tapi tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, saya hanya tahu sedikit. Meski hanya sedikit, itu tetap luar biasa. Teknik hebat yang luar biasa dapat melihat melalui pikiran seseorang, seberapa kuatkah itu. Bahkan teknik membaca pikiran yang telah dikuasai oleh pengadilan abadi saya tidak dapat dibandingkan dengannya. Hem, Gongsun Lang bersemangat, dan membacakan, teknik membaca pikiran, tiga kata. Begitu dia mengatakannya, dia merasa ada yang tidak beres, tapi melihat tatapan heran Su Yun, dia tertawa canggung dan berkata, lupakan, lupakan, karena aku sudah mengatakannya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saudaraku, kamu sudah curhat padaku, jika aku masih menyembunyikannya darimu, sepertinya aku, Gongsun Lang, bersikap sok. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa kakak laki-lakiku. Tapi teknik membaca pikiran ini. Kenapa? Apakah pengadilan abadi juga mengetahui teknik yang mirip dengan teknik hebat yang sangat indah? Teknik ilahi seperti teknik hebat yang sangat indah telah lama dipahami oleh pengadilan abadi, tetapi teknik membaca pikiran yang dipahami oleh pengadilan abadi berbeda dari teknik hebat yang sangat indah saat ini. Teknik ini hanya mengintip ke dalam pikiran, dan caranya, mengintip ke dalam pikiran agak rumit. Bisa dikatakan ini adalah versi yang relatif lama dari teknik hebat yang sangat indah, namun masih cukup praktis. Pengadilan abadi tidak berani dengan santai merekrut teknik abadi seperti teknik hebat yang hebat, jika tidak. Begitu orang-orang di dunia abadi mengetahui bahwa pengadilan abadi telah menguasai teknik ini, mereka tidak hanya akan takut pada pengadilan abadi, tetapi juga takut akan hal itu. Hal ini akan berdampak besar, bahkan mungkin akan terjadi kerusuhan. Gongsun Lang berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, tidak heran pengadilan abadi telah acuh-ta'acuh terhadap istana yang sangat indah selama bertahun-tahun, bukan karena mereka tidak ingin mendapatkan teknik yang sangat indah, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Bahkan teknik membaca pikiran pun disembunyikan. Saudaraku, karena kamu mengetahui dasar-dasar teknik hebat yang luar biasa, apakah itu berarti kamu dapat mengintip ke dalam pikiran Hua Xiao Xiao? Gongsun Lang buru-buru bertanya. Ini, saudaraku, aku tidak tahu bahwa pengadilan abadi memiliki teknik membaca pikiran. Jika itu masalahnya, maka saya khawatir teknik luar biasa saya tidak diperlukan. Lihat apa yang kamu katakan, apa yang tidak perlu. Apakah menurut Anda semua orang di pengadilan abadi tahu cara membaca pikiran? Hanya utusan khusus yang tahu cara membaca pikiran, seperti kelompok tujuh Lord Sen Ki, orang biasa tidak akan pernah bisa belajar membaca pikiran, terlebih lagi, membaca pikiran memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk roh abadi. Meskipun saya memiliki beberapa cara di pengadilan abadi, untuk mempelajari cara membaca pikiran, itu bisa dibilang sebuah fantasi. Jadi begitu, kalau begitu, trik kecilku ini masih bisa digunakan. Tentu saja, Gongsun Lang tertawa, cepat, cepat dan lihatlah pikiran Hua Xiao Xiao. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda bisa mengalahkan Xiao Chuo, sepertinya Anda punya metode seperti itu. Saat dia mengatakan itu, wajah Gongsun Lang dipenuhi dengan senyuman vulgar. Baiklah. Su Yun mengangguk, dan hendak berdiri, tapi tidak lama kemudian, Gongsun Lang tiba-tiba memanggilnya. Saudaraku, tunggu. Saudaraku, apakah kamu punya pesanan lain? Su Yun menoleh dan menatapnya. Tentang itu. Gongsun Lang ragu-ragu sejenak, wajahnya menjadi ragu-ragu, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Su Yun melihat cahaya berkedip-kedip di kedalaman matanya, dan berpikir bahwa dia telah mengambil umpannya. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, Saudaraku, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika saya memiliki kemampuan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Ini bukan masalah besar. Oh benar. Gongsun Lang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera mengeluarkan pil pemurnian jiwa yang dia simpan sebelumnya, mengulurkannya ke arah Su Yun, dan tertawa, Saudaraku, perempuan jalan itu hua siau-siau tidak menginginkannya, meninggalkan harta ini bersamaku adalah sia-sia. Kenapa aku tidak memberikannya padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika kamu tidak menerimanya, kita tidak akan menjadi saudara. Gongsun Lang berkata dengan wajah datar. Ini, wajah Su Yun menunjukkan ekspresi yang sulit, dia terlihat ragu-ragu, setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan mengangguk, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Melihat itu, Gongsun Lang berseri-seri dengan gembira dan berkata, Huh, ini saudaraku yang baik. Saudaraku, kita tidak boleh berlarut-larut dalam masalah ini. Aku akan mengambil tindakan sekarang dan mencari hua siau-siau. Su Yun tertawa. Bagus. Baiklah. Cepat pergi. Gongsun Lang berdiri dan hendak mengirim Su Yun keluar. Setelah meninggalkan tempat budidaya Gongsun Lang, Su Yun langsung menuju ke tempat hua siau-siau dan siau-cuo berada. Siau-cuo dan hua siau-siau masih menunggu kabar Su Yun di tempat diaken kultifasinya. Ketika suara, du-du-du, keluar, segel di pintu langsung terbuka. Wajah tampan dan cantik siau-cuo segera muncul di garis pandang Su Yun. Apa kamu baik-baik saja. Siau-cuo dengan cepat mengamati Su Yun dan bertanya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Su Yun tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo masuk dan bicara. Baiklah. Siau-cuo mengangguk, lalu menutup pintu dan membuka segelnya lagi. Hua siau-siau masih memikirkan sesuatu di meja. Ketika Su Yun masuk, dia segera berdiri dan bertanya, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Gongsun Lang tidak akan melakukan apapun padaku, jangan khawatir. Su Yun duduk, melihat sepoci teh abadi di atas meja, dia segera menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Cairan berkilau dan bening mengalir keluar dari panci, seperti berlian berkilau, sungguh indah. Su Yun melihat cairan dicangkir teh, dan mau tidak mau menyesapnya. Teh yang enak, Su Yun memuji. Tentu saja, ini adalah teh yang diberikan kepada cuar oleh para petinggi. Dia secara khusus mengeluarkannya untuk menghiburmu. Setelah meminum teh ini, kamu dapat meningkatkan kultifasimu seratus tahun. Hua siau-siau mendengus. Seratus tahun. Su Yun sedikit terkejut, melihat sisa cairan dicangkir, dia segera menyesapnya lagi, mencicipinya dengan hati-hati, tetapi menyadari bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya. Melihat Su Yun seperti itu, Hua siau-siau dan siau-cuo yang berada di samping tidak bisa menahan tawa. Siapa yang begitu boros sepertimu? Meskipun teh ini dapat meningkatkan budidaya seseorang hingga seratus tahun, itu hanya untuk makhluk abadi biasa. Bagi para jenius, hal itu tidak akan mampu meningkatkan budidaya mereka sebanyak itu. Jika kultifasi seseorang begitu kuat, meminum teh ini tidak akan banyak berubah. Manfaat teh ini bukan terletak pada peningkatan budidayanya, tetapi pada rasanya. Anda bahkan tidak tahu cara mencicipi teh, jadi sayang sekali jika teh ini dikeluarkan. Siau-cuo berkata sambil tersenyum. Melihat itu, Su Yun tertawa canggung. Namun, dia jarang melihat Siau-cuo tersenyum, dan setelah melihatnya hari ini, dia merasa bahwa dia lebih berharga daripada teh ini.